Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji senantiasa kita penjahitkan kepada Allah SWT Atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah Kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW Berberapa beliau para sahabat serta kaum muslimin Yang senantiasa mengikuti beliau Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita bisa lanjutkan kajian fikir kita Dalam pertemuan yang ke-6 InsyaAllah pada malam hari ini Kita akan mengangkat tema hukum dan adab Membuang hajat di luar ruangan Dan Alhamdulillah ini merupakan kajian kita yang pertama Di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah Mudah-mudahan di tahun ini Allah SWT memberikan rahmat berkah dan limpahan karunianya kepada kita Kaum muslimin Secara umum Sehingga kaum muslimin Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT Sebagai umat yang terbaik Bisa kembali merealisasikan Sebagai mana yang difirmankan oleh Allah SWT Yaitu sebagai khairu ummah Atau sebagai umat yang terbaik Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas Jadi memang temanya ini lebih spesifik Yaitu terkait dengan hukum dan adab Membuang hajat di luar ruangan Yang InsyaAllah pada minggu berikutnya Kita akan bahas hukum dan adab Membuang hajat di dalam ruangan Sementara pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas Terkait dengan hukum dan adab Membuang hajat di luar ruangan Terkait dengan Membuang hajat di luar ruangan Maka memang Tidak ada nas-nas syari'i Yang memperbolehkan Melarang Karena memang realitasnya Ketika Rasulullah SAW Beliau dan para sahabat hidup Di kota Mekang Pada kondisi itu Memang Membuang hajat di luar ruangan Atau membuang hajat di tempat yang terbuka Itu merupakan hal yang Biasa Selain memang ada tempat khusus Yang digunakan Untuk membuat Membuang hajat Akan tetapi Membuang hajat di tempat umum Atau di tempat terbuka Maksudnya Bukan di tempat umum Di tempat yang terbuka Maksudnya di luar ruangan Di alam Itu adalah sesuatu yang Umum dan Biasa dilakukan Sebagaimana sebenarnya Kalau pada masa sedara Itu juga sebenarnya Aktifitas membuang hajat Di alam terbuka Itu pada praktiknya Masih terjadi Jangan kan di desa-desa Atau di perkampungan Di tempat-tempat yang Yang gak jauh-jauh Misalnya di Bogor saja Masih saja terjadi Artinya masih ada Walaupun misalnya Berupa di Sungai misalnya Atau aliran sungai Misalnya Tetapi Bersifat terbuka Nah Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas Bagaimana Islam Bagaimana syariat Islam Itu mengatur Terkait dengan Aktifitas membuang Hajat Jadi Demikian luar biasanya Islam Mengatur Aktifitas manusia Itu bahkan Sampai aktivitas Membuang hajat Itu juga Di dalam Islam Diatur Bahwa Islam Mengatur Dan memiliki Aturan Terkait Bagaimana Ataupun Apa-apa yang Didorong untuk Dilakukan Dan apa-apa yang Didorong untuk Dijauhi Islam juga Mengatur Apa-apa yang Memang tidak boleh Dilakukan Dan apa-apa yang Harus dilakukan Jadi ini menunjukkan Bagaimana Islam Itu sebagai Sebuah ajaran Sebagai sebuah agama Memang Sangat luar biasa Sebenarnya Sebenarnya Pengaturan Islam Akan aktivitas Membuang hajat Itu juga Merupakan Hal yang Sangat Logis Karena memang Apalagi Kalau kita lihat Bagaimana Perhatian Islam Itu terhadap Aktifitas Menjaga Kebersihan Atau menjaga Kesucian Nah sehingga Pengaturan Untuk Membuang Kotoran Itu juga Tentunya Menjadi Bagian Yang diperhatikan Karena memang Perhatian Islam Secara umum Terhadap Persoalan Kebersihan Atau terhadap Persoalan Menjaga Kebersihan Atau menjaga Kesucian Yang itu Merupakan Salah satu Kelebihan Dari Umat Islam Jadi Sejak dulu Bagaimana Masyarakat Eropa Misalnya Di abad-abad Pertengahan Mereka hidup Dalam Masyarakat Yang Bisa Dikatakan Tidak Menjaga Aspek Kebersihan Kalau Sekarang Bisa jadi Mereka Aspek Sanitasi Kemudian Aspek Kebersihan Dan sebagainya Mungkin Menjadi Di Eropa Misalnya Atau di Barat Menjadi Aspek Yang diperhatikan Tetap Islam Itu Jauh Jauh Hari Bahkan Ketika Islam Itu Datang Dibawa oleh Kandil Nabi Muhammad S.A.W. Maka Islam Itu Memberikan Perhatian Yang Sangat Luar biasa Terkait Dengan Aspek Kebersihan Termasuk Dalam hal ini Yang akan Kita bahas Pada Kesempatan Malam hari ini Yaitu Terkait Dengan Hukum Dan Adab Membuang Hajar Yang Dalam konteks Ini Adalah Bahwa Aktivitas Ini Dilakukan Di Luar ruang Nah Pertama Pertama Silahkan Dilanjut Bahwa Bagi Orang Yang Ingin Melakukan Aktivitas Membuah Hajat Itu Islam Mengatur Bahwa Disunahkan Untuk Pergi Menjauh Agar Tidak Terlihat Oleh Manusia Sehingga Auratnya Tidak Terlihat Kemudian Suaranya Tidak Tertengar Dan Baunya Tidak Tercium Nah Sehingga Karena Memang Untuk Aktivitas Membuang Hajar Itu Tidak Mungkin Dilakukan Tanpa Membuka Aurat Sehingga Aktivitas Membuang Hajar Maka Menjadi Aktivitas Yang Harus Dilakukan Dengan Cara Menjauh Agar Tidak Terlihat Karena Terlihat Aurat Kita Oleh Orang Lain Yang Tidak Berhak Untuk Melihat Aurat Kita Maka Adalah Merupakan Perkara Yang Diharamkan Selain Itu Aktivitas Menjauh Ini Tentunya Adalah Dalam Rangka Agar Tidak Mengganggu Orang Lain Karena Aktivitas Membuang Hajat Ini Tentunya Merupakan Aktivitas Yang Bisa Mengganggu Orang Lain Baik Dari Sisi Suara Ataupun Atau Terlebih Itu Adalah Terkait Dengan Baunya Nah Lanjut Nah hal ini Didasarkan Pada Hadis Yang Direwatkan Dari Al-Muhiroh Bin Syubah R.A. Beliau Menyatakan Anna Nabiya Kana Ida Dahabal Madhabah Abu Adah Bawasannya Nabi S.A.W. Ida Dahabal Madhabah Ketika Beliau Itu Pergi Ketempat Buang Air Besar Abu Adah Maka Beliau Itu Menjauh Jadi Ini Dicontohkan Sendiri Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Beliau Itu Ketika Buang Hajat Itu Beliau Menjauh Artinya Mencari Tempat Yang Memang Tidak Dekat Dengan Tempat Orang Berkumpul Atau Manusia Beraktifitas Di dalam Hadis Yang lain Yang Dirwatkan Salah Satunya Adalah Imam Muslim Bahwasannya Dikatakan Ketika Rasulullah S.A.W. Membuang Hajat Itu Dikatakan Jadi beliau Jadi beliau Pergi Hatta La Yerohu Ahadun Sampai Tidak Ada Seorang Kun Yang Melihat Beliau Jadi Memang Menghindar Atau Mencari Tempat Menjauh Sehingga Tidak Terlihat Oleh Orang Lain Kemudian Menjadikan Dari Bau Suara Atau Hal-hal Yang Bisa Mengganggu Orang Lain Di dalam Aktifitas Membuang Hajat Itu Bisa Dihindarkan Atau Bisa Dijauhkan Berikutnya Yang Juga Disunahkan Ketika Seseorang Membuang Hajat Di Luar Ruangan Atau Di Luar Rumah Itu Adalah Disunahkan Untuk Menjadikan Sesuatu Itu Sebagai Penutup Dan Mencari Tempat Yang Rendah Atau Al-Baib Hal Ini Berdasarkan Hadis Lanjut Yang Diriwatkan Dari Abu Hurairah Bawasanya Nabi S.A.W. Dia Bersabda Waman Atal Goib Barang Siapa Yang Mendatangi Al-Goib Jadi Al-Goib Itu Artinya Secara Bahasa Itu Adalah Tempat Yang Rendah Jadi Tempat Yang Rendah Itu Disebut Sebagai Al-Goib Tapi Kemudian Kata Al-Goib Yang Bermakna Tempat Yang Rendah Itu Kemudian Mengalami Penguasan Makna Sehingga Al-Goib Itu Seringkali Diartikan Sebagai Tempat Buang Air Besar Atau Bahkan Al-Goib Itu Juga Digunakan Untuk Menyebut Aktivitas Buang Air Besar Itu Sendiri Padahal Artinya Sebenarnya Al-Goib Itu Adalah Tempat Yang Rendah Nah Hal Ini Karena Biasanya Orang Ketika Melakukan Aktivitas Membuang Hajat Itu Mereka Mencari Tempat Yang Rendah Bukan Tempat Yang Tinggi Pertama Dari Aspek Kalau Tempat Yang Tinggi Tentunya Akan Lebih Mudah Terlihat Oleh Orang Lain Nah Begitu Juga Kalau Buang Hajat Itu Di Tempat Yang Tinggi Maka Baunya Itu Bisa Tersebar Kemana Mana Dan Bisa Mengganggu Banyak Orang Nah Sehingga Biasanya Memang Aktivitas Buang Air Besar Itu Dilakukan Di Tempat Yang Rendah Nah Waman Atal Go Ipo Barang Siapa Yang Mendatangi Tempat Yang Rendah Atau Tempat Yang Biasa Digunakan Untuk Buang Air Besar Maka Hendaklah Dia Menutupi Diri Jadi Kalau Tadi Yang Pertama Yang Dicontohkan Oleh Rasul Wasallallahu Wasallam Itu Adalah Menghindar Menjauh Jadi Pergi Atau Menjauh Sampai Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Nah Yang Kedua Itu Adalah Memang Mencari Tempat Yang Kemudian Falya Sabir Menutupi Diri Artinya Menutupi Diri Itu Adalah Bisa Menggunakan Penutup Atau Memang Algoit Tempat Yang Digunakan Untuk Buang Air Besar Tadi Itu Disana Terdapat Benda Benda Atau Sesuatu Yang Bisa Menutup Orang Yang Sedang Buang Hajar Jadi Kalau Di Dalam Hadis Yang Lain Itu Disebutkan Bahwasannya Beliau Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Ketika Beliau Membuang Hajar Itu Beliau Bersembunyi Atau Berlindung Atau Menutupi Diri Di Hajat Di Dalam Hajat Beliau Itu Hadfun Jadi Beliau Berlindung Dengan Hadfun Hadfun Itu Semacam Gundukan Tanah Tempat Yang Tinggi Atau Seperti Bukit Kecil Aw Ha'isu Nahli Atau Beliau Itu Berada Di Lebatnya Kebun Kurma Jadi Ha'isu Ha'is Atau Al-Ha'is Itu Adalah Pohon-Pohon Yang Lebat Pohon-Pohon Yang Ringgang Atau Bisa Jadi Di Balik Pohon Yang Besar Misalnya Nah Itu Yang Biasa Dilakukan Yaitu Mencari Tempat Atau Menutupi Diri Nah Di Dalam Hadis Hidun Rasulullah Menyatakan Fa'illam Yajid Illa Ayyajma'ah Kasiban Maka Jika Kalian Tidak Mendapatkan Kecuali Gundukan Atau Ayyajma'ah Kasiban Min Romlin Jadi Gundukan Atau Tumpukan Pasir Maka Hendaklah Pergi Kebaliknya Atau Kebelakangnya Jadi Kalau Tidak Mendapatkan Penutup Tidak Mendapatkan Sesuatu Yang Bisa Menutupi Ketika Kita Membuang Mahajat Maka Hendaklah Jadi Yang Kita Dapatkan Misalnya Hanya Gundukan Tanah Maka Beliau Memerintahkan Maka Hendaklah Pergi Kebelakangnya Kebaliknya Jadi Misalnya Ketika Ada Pohon Besar Tadi Maka Sama Dibalik Pohon Tersebut Atau Kemudian Kalau Ada Batu Besar Misalnya Maka Intinya Adalah Ada Sesuatu Yang Bisa Menutupi Orang Yang Sedang Membuang Hajat Jadi Intinya Itu Adalah Bahwa Memang Di dalam Islam Walaupun Ini Adalah Adat Membuang Hajat Di tempat Terbuka Atau Di luar Ruangan Itu Bukan Berarti Tempat Untuk Membuang Hajat Itu Adalah Tempat Diperbolehkan Tempat Yang Disitu Terbuka Yang Akhirnya Ketika Kita Membuang Hajat Itu Orang Bisa Lihat Jadi Bukan Seperti Itu Jadi Yang Dimaksud Dengan Membuang Hajat Di Luar Ruangan Itu Pertama Memang Secara Fakta Ini Memungkinkan Terjadi Jadi Memungkinkan Terjadi Apalagi Dulu Di Masa Rasulullah S.W. Aktifitas Membuang Hajat Di luar Ruangan Itu Menjadi Sesuatu Yang Memang Umum Biasa Dilakukan Tapi Bukan Berarti Buang Hajat Di luar Ruangan Atau Di tempat Terbuka Itu Tadi Bisa Terlihat Oleh Orang Lain Tetapi Hendaknya Mencari Tempat-tempat Yang Tersembunyi Atau Terlindungi Sehingga Tidak Terlihat Dari Orang Lain Rasulullah Maka 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 Adalah Lebih Baik Waman La Falah Haraja Perang Siapa Yang Tidak Melakukan Itu Maka Tidak Apa-apa Nah Makanya Disini Memang Akhirnya Dihukumi Disunahkan Disunahkan Untuk Ketika Membuang Hajat Itu Kita Mencari Tempat-tempat Yang Terlindungi Nah Tetapi Tadi Kalau Berkaitan Dengan Tertutupnya Orang Itu Bukan Disunahkan Tetapi Itu Diwajibkan Jadi Konteknya Disunahkan Disini Tentunya Ketika Kita Buang Hajat Dan Memang Tidak Ada Orang Jadi Ketika Kita Buang Hajat Kemudian Tidak Ada Orang Maka Disunahkan Artinya Kalau Kita Tidak Buang Hajat Di Tempat Yang Tertutup Atau Terlindung Itu Sebenarnya Boleh Saja Tapi Konteknya Adalah Ketika Tidak Ada Orang Nah Disunahkan Itu Karena Kita Tidak Tau Kemungkinan Bisa Jadi Kemudian Ada Orang Yang Lewat Atau Kemudian Melihat Dan Selanjutnya Kalau Seandainya Dari Awal Kita Memang Berada Di Tempat Yang Terlindung Atau Tertutupi Maka Ketika Ada Orang Yang Lewat Atau Orang Yang Kemudian Disitu Tiba-tiba Ada Orang Itu Kita Tetap Berada Ketika Membuang Hajat Itu Di Tempat Yang Tidak Ternihat Oleh Orang Yang Lewat Tadi Maka Membuang Hajat Di Tempat Yang Tertutup Atau Ketika Kita Membuang Hajat Kita Berusaha Untuk Menutupi Diri Itu Menjadi Perkara Yang Disunakan Selanjutnya Terkait Dengan Hukum Dan Adab Membuang Hajat Di Luar Ruangan Atau Di Luar Rumah Jika Seseorang Tidak Memiliki Air Maka Hendak Dia Membawa Tiga Buah Batu Atau Lebih Ini Adalah Kaitkannya Dengan Aktivitas Beristinja Atau Membersihkan Dari Kotoran Buang Hajat Jika Ada Air Tentunya Sebagaimana Yang Sudah Kita Bahas Air Itu Memiliki Kemampuan Untuk Mencucikan Ketiga Ia Adalah Tokohur Air Yang Suci Dan Mencucikan Nah Sehingga Kalau Kemudian Kita Memiliki Air Tentunya Ini Lebih Baik Karena Kemampuan Air Untuk Mencucikan Sehingga Aktivitas Bersuci Bertoharum Menghilangkan Bekas Kotoran Buang Hajat Tadi Itu Bisa Lebih Dilakukan Secara Sempurna Nah Tetapi Kondisinya Adalah Yang Namanya Buang Hajat Itu Kan Bisa Jadi Terjadi Pada Saat Yang Tidak Diharapkan Atau Tidak Direncanakan Atau Kita Itu Berada Pada Kondisi Yang Memang Tidak Ada Air Ketiga Itu Nah Maka Dalam Konteks Ini Diperbolehkan Diperbolehkan Untuk Membawa Tiga Buah Batu Atau Lebih Nah Demikian Hadis Menyebutkan Nanti Akan Kita Bahas Nah Tetapi Memang Alat Atau Benda Yang Disebutkan Di Dalam Hadis Yang Digunakan Untuk Membersihkan Sesudah Kita Beristinja Itu Yang Disebutkan Di Dalam Hadis Itu Adalah Batu Tetapi Bukan Berarti Bahwa Aktivitas Membersihkan Kotoran Ketika Kita Selesai Beristinja Itu Hanya Diperbolehkan Dengan Batu Saja Sementara Benda Yang Lain Itu Tidak Diperbolehkan Tidak Seperti Itu Jadi Benda-benda Yang Memiliki Kemampuan Sebagaimana Seperti Batu Jadi Bisa Digunakan Untuk Membersihkan Sisa Kotoran Maka Itu Diperbolehkan Dan Layak Digunakan Untuk Membersihkan Kotoran Atau Beristinja Setelah Kita Selesai Buang Haga Lanjut Di Dalam Hadis Hadis Yang Dirilakan Dari Abu Hurrah Radiyallahu'an Bahwasannya Beliau Berkata Dan Bahwasannya Beliau Rasulullah S.A.W. Itu Memerintahkan Bisalah Sati Ahjarin Untuk Menggunakan Tiga Buah Batu Maksudnya Adalah Ketika Berangkat Untuk Membuang Hajat Dan Beliau Itu Melarang Menggunakan Kotoran Hewan Yang Sudah Kering Arous Warrimah Dan Tulang Nah Jadi Di dalam Hadis Ini Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Makhlum Atau Pemahaman Bahwa Benda Yang Bisa Digunakan Untuk Bersuci Atau Membersihkan Kotoran Ketika Kita Selesai Beristinja Itu Bukan Hanya Batu Ya Walaupun Memang Di dalam Hadisnya Itu Hanya Menyebutkan Batu Tetapi Di dalam Hadis Ini Rasulullah Menyatakan Wanaha'anir Rawsi Warrimah Dan Beliau Melarang Menggunakan Kotoran Hewan Yang Sudah Kering Dan Arrimah Tulang Nah Mungkin Mungkin Ada Yang Mengatakan Kalau Arous Kotoran Hewan Itu Kan Najis Makanya Tidak Diperbolehkan Ya Nah Walaupun Memang Dalam Pembahasannya Gula Lalu Kita Sudah Lunggu Sebelumnya Kita Sudah Bahas Memang Terjadi Perbedaan Pendapat Terkait Dengan Kotoran Hewan Apakah Termasuk Najis Ataukah Bukan Najis Nah Tetapi Terkait Dengan Tulang Itu Kan Kemarin Kita Sudah Bahas Bahwa Tulang Itu Termasuk Bagian Hewan Yang Dikecualikan Dari Bangkal Artinya Tulang Itu Tidak Termasuk Najis Tetapi Di Dalam Najis Ini Rasulullah S.W. Itu Beliau Melarang Jadi Beliau Melarang Penggunaan Kotoran Hewan Yang Sudah Kering Dan Rimah Tulang Tulang Yang Sudah Tua Nah Adanya Pelarangan Ini Menunjukkan Bahwa Ada Yang Dikecualikan Benda Yang Tidak Boleh Dikunakan Untuk Bersuci Atau Membersihkan Kotoran Ketika Kita Selesai Beristinggah Yang Disitu Contohkan Adalah Ar-Rawd Dan Ar-Rimah Nah Adanya Pengecualian Ini Justru Memberikan Pemahaman Bahwa Benda Yang Bisa Digunakan Untuk Membersihkan Setelah Kita Beristinggah Itu Tidak Hanya Dibatasi Berupa Batu Kenapa Demikian Karena Kalau Seandainya Hadis Ini Hanya Memberikan Pemahaman Bahwa Hanya Batu Yang Diperbolehkan Untuk Digunakan Membersihkan Setelah Kita Beristinggah Maka Larangan Rasul Bahwa beliau Melarang Penggunaan Ar-Rawd Dan Ar-Rimah Itu Menjadi Suatu Pelarangan Yang Tidak Ada Gunanya Jadi Kalau Perintah Beliau Ya Muru Bisalah Sati Ajarin Beliau Memerintahkan Untuk Menggunakan Tiga Batu Itu Kemudian Dipahami Menafikan Benda-benda Yang Lain Selain Batu Maka Larangan Yang Ada Pada Kalimat Berikutnya Itu Menjadi Larangan Yang Tidak Ada Gunanya Nah Padahal Tidak Boleh Seperti Itu Nah Sehingga Karena Maksudnya Bawa Di dalam Lapad Hadis Kemudian Maka Tidak Diperbolehkan Atau Kita Tidak Memahami Adanya Lapad Lapad Yang Tidak Ada Faedahnya Atau Lapad Lapad Yang Tidak Ada Gunanya Yang Ada Dan Tidak Itu Tidak Bermanfaat Misalnya Nah Sehingga Larangan Berupa Larangan Beliau Untuk Tidak Menggunakan Arous Dan Arima Ini Akhirnya Bisa Diwahami Bahwa Memang Pertama Ada Yang Dikecualikan Atau Ada Barang-barang Yang Benda-benda Yang Memang Dilarang Digunakan Untuk Membersihkan Atau Beristinggah Tetapi Kemudian Juga Memberikan Pemahaman Bahwa Batu Itu Bukanlah Merupakan Satu-satunya Benda Yang Bisa Digunakan Untuk Membersihkan Kotoran Setelah Kita Beristinggah Tapi Tentunya Benda-benda Yang Diperbolehkan Itu adalah Benda-benda Yang memang Punya Kemampuan Sebagaimana Batu Itu Membersihkan Dan Tentunya Aman Batu Juga Tidak Semua Batu Kalau Batunya Misalnya Tajam-tajam Tentunya Tidak Diperbolehkan Karena Bisa Melukai Misalnya Bukan Malah Membersihkan Tetapi Malah Berbahaya Jadi Ini Terkait Dengan Aktivitas Istimga Dengan Menggunakan Batu Tapi Kalau Seandainya Memang Ada Air Tentunya Ini Lebih Baik Karena Aktivitas Untuk Membersihkan Insyaallah Akan Terlaksana Dengan Lebih Sempurna Berikutnya Ketika Kita Membuang Hajat Di Luar Rumah Maka Kita Disunahkan Untuk Mencari Tempat Yang Lembek Agar Tidak Terkena Cepratan Air Bukan Lembek Tetapi Lunak Artinya Aspek Yang Penting Di Sini Ini Adalah Tidak Terjadinya Cipratan Air Kencing Yang Kemudian Akhirnya Kita Terkena Dengan Najis Kalau Misalnya Tempat Kita Buang Hajat Itu Tidak Lembek Tetapi Bisa Dihindarkan Terkena Cipratan Air Kencing Maka Itu Menjadi Tempat Yang Tidak Masalah Jadi Bukan Masalah Persoalan Lembek Atau Kerasnya Tunak Atau Kerasnya Tetapi Adalah Aspek Tidak Terkena Cipratan Air Kencing Itulah Yang Menjadi Sesuatu Yang Diperhatikan Nah Hal Ini Berdasarkan Hadis Terkait Dengan Siksa Kubur Atau Ancaman Siksa Kubur Bagi Orang Orang Yang Tidak Menjaga Diri Dari Air Kencing Diriatkan Dari Ibnu Abbas Raja Allah Bahwasannya Nabi S.A.W. Bersabda Amma Ahaduhumma Fakanala Yastatir Minal Bauli Salah Seorang Dari Keduanya Itu Tidak Menjaga Dirinya Itu Dari Air Kencing Nah Jadi Ada Tuntutan Sari'at Ada Tuntutan Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Bahwasannya Ketika Kita Buang Hacat Salah Satunya Adalah Ketika Kita Buang Air Kecil Kita Menjaga Agar Air Kencing Kita Itu Tidak Menjuta Salah Satunya Itu Adalah Dengan Pemilihan Tempat Jangan Sampai Kita Kencing Di Tempat Yang Memungkinkan Terjadinya Kipratan Air Kencing Itu Nah Karena Ketika Terjadi Seperti Itu Maka Kita Dianggap Atau Termasuk Orang-orang Yang Tidak Menjaga Diri Dari Air Kencing Kecuali 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 Kalau Kita Misalnya Kita Mereka Mandi Dengan Kondisi Banyak Air Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Membersihkan Dari Najis Air Kencing Itu Misalnya Maka Itu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Masalah Jadi Misalnya Kita Kencing Tapi Kemudian Kita Terciprat Dan Kita Tahu Kena Cipratan Air Kencing Tidak Masalah Kenapa Karena Nanti Kita Siram Kita Bersihkan Walaupun Aspek Yang Terciprat Ini Yang Perlu Diperhatikan Adalah Terciprat Atau Percikan Air Kencing Ini Ke Bukan Ke Kulit Kita Kalau Kulit Kita Bisa Disi Bisa Dibersihkan Kalau Kita Tahu Persoalannya Adalah Ketika Terpercik Ketempat Yang Kita Tidak Ketahui Sehingga Kita Kemudian Tidak Membersihkannya Nah Inilah Yang dimaksud Dengan Tidak Menjaga Diri Dari Air Kencing Kena Celana Atau Kena Baju Karena Percikan Air Kencing Tadi Maka Ini Yang Perlu Untuk Dijaga Sehingga Dalam Aktifitas Membuang Air Kecil Itu Tidak Terjadi Cipratan Air Kencing Itu Mengenai Kita Mengenai Badan Kita Atau Mengenai Pakaian Kita Misalnya Dan Salah Satunya Itu Adalah Dengan Memilih Tempat-tempat Yang Bisa Seminimal Mungkin Atau Bisa Dihindarkan Tercipratnya Air Kencing Kecil Lanjut Nah Berikutnya Adalah Ketika Kita Buang Hancar Di Luar Ruangan Atau Di Rumah Itu Kita Tidak Diperbolehkan Baik Buang Air Besar Ataupun Buang Air Kekil Itu Di Bawah Naungan Yang Biasa Digunakan Orang Untuk Bernaung Atau Di Jalan Yang Biasa Dilalui Orang Nah Ini Tentunya Berkaitan Dengan Aspek Mengganggu Orang Lain Lanjut Dalam Hadis Yang Diruatkan Muslim Imam Muslim Dari Abu Ruh Dia Berkata Rasulullah S.A.W. Bersadar Iqtakull La'ana Ini Jagalah Diri Kalian Itu Dari Dua Lakna Olu Kemudian Para Sahabat Berkata Mereka Bertanya Apakah Yang Termasuk Dua Perkara Yang Dilaknat Itu Wahai Rasulullah Maka Rasulullah S.A.W. Beliau Bersadar Beliau Menjawab Jadi Beliau Menjawab Orang Yang Dilaknat Atau Perkara Yang Dilaknat Dua Perkara Yang Dilaknat Itu Adalah Alladiyyadakhal Fitorikin Nas Itu Orang-orang Itu Orang Yang Dia Buang Hajat Itu Di Jalan Manusia Fitorikin Nas Jadi Jalan Manusia Fitorikin Nas Itu Maksudnya Adalah Jalan Yang Memang Biasa Dilalui Oleh Orang Jalan Yang Memang Biasa Lalulang Orang Al-Fidhilihim Atau Di Tempat Naungan Mereka Atau Di Tempat Yang Orang Itu Biasa Bernaung Misalnya Baik Ketika Panas Maupun Ketika Hujan Misalnya Jadi Tempat Orang Berhenti Tempat Orang Istirahat Tempat Orang Bernaung Jadi Tempat Intinya Ini adalah Tempat Dimana Orang Itu Banyak Lalu Lalang Banyak Beraktivitas Di Sana Maka Kita Dilarang Untuk Membuang Air Baik Kecil Maupun Besar Itu Di Tempat Yang Seperti Itu Jadi Apalagi Misalnya Buang Air Sembarangan Di Dekat Rumah Orang Misalnya Pager Rumah Orang Atau Di Tembok Rumah Orang Jelas Jelas Itu Adalah Rumah Tempat Tinggal Misalnya Atau Misalnya Buang Air Kecil Di Belakang Pos Gardu Pos Siskamling Misalnya Yang Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Pos Siskamling Itu Tempat Biasa Orang Itu Berkumpul Di Sana Nah Tempat Tempat Yang Seperti Itu Menjadi Tempat Tempat Yang Secara Syari Itu Kita Dilarang Dan Ini Bukan Makro Tetapi Ini Dilarang Dalam Konteknya Diharangkan Tidak Boleh Karena Disini Dikatakan Jadi Berlindung Dan Jagalah Diri Dari Dua Nah Jadi Ini Termasuk Perkara Akhirnya Kalau kita buang air kecil maupun buang air besar di tempat-tempat yang seperti ini Maka kita berarti melakukan aktivitas keharaman Berikutnya Yang diatur di dalam syariah terkait dengan buang hajar di luar ruangan Itu adalah dimakruhkan Kalau tadi dilarang tidak diperbolehkan Kalau ini makruh Makhruh itu tidak disukai Lebih baik ditinggalkan Jadi dimakruhkan buang hajar di dalam lubang dan celah Karena merupakan tempat makruh hidup lain yang bisa merasa terganggu Ini berdasarkan misalnya hadis yang direwakan dari Kotada Dari Abdullah bin Sergis Lanjut Bahasanya Nabi SAW bersabda Janganlah kalian itu buang air kecil Di dalam lubang Mereka berkata Kepada Kotada Mengapa buang air kecil itu dilarang? Atau dimakruhkan Atau yukrahu Tidak disukai Kalau ini yang berkata air kotada Dia berkata Yukolu indah masyarakat Jadi dikatakan bahwa Lubang itu adalah tempat tinggal Jadi intinya Itu adalah Yang namun di lubang Itu bisa jadi tinggal di sana Itu makhuk hidup yang lain Kalau di dalam hadis ini disebutkan bisa jadi Itu adalah tempat tinggal jin Bisa juga Menjadi tempat tinggal makhluk yang lain Misalnya di sana ada semut Ada makhluk hewan yang lain Nah inilah juga Yang merupakan salah satu Azaran Islam yang sangat luar biasa Bahwa Islam itu tidak hanya Memperhatikan Bagaimana Berinteraksi dengan Sesama manusia Bahwa Kita itu diperintahkan Bahkan untuk tidak menyakiti Makhluk hidup yang lain Bahkan Ketika kita membunuh Hewan Yang kontaknya itu adalah Untuk Jadi membunuh hewan pun Itu kita juga tidak Diperintahkan untuk tidak sembarangan Kita tidak diperbolehkan Misalnya membunuh hewan Itu untuk Bersenang-senang Misalnya Jadi latihan Melatih Ketepatan sasaran Misalnya di dalam merebak Atau memenah Atau menombak Misalnya Nah itu tidak diperbolehkan Kita menggunakan Hewan Sebagai Apa Sasaran latihan kita Jadi kalau yang diperbolehkan Itu adalah berburu Dan berburu ini Kontennya kan Untuk dikonsumsi Dan itu menjadi sesuatu Yang bahkan Bukan hanya dibolehkan Tetapi disariahkan Disoidin Untuk berburu itu Atau asusoid Atau berburu itu Diperbolehkan oleh syarat Bahkan Syariat Itu telah menjadikan Aktivitas berburu Itu sebagai Salah satu sumber Atau salah satu Sebab Kepemilikan Jadi memang Disariahkan Aktivitas Yang berburu Misalnya Nah Tetapi Kita tidak boleh Kemudian membunuh hewan Itu hanya untuk Bersenang-senang Misalnya Untuk Tadi Bahkan untuk Berlatih Ketepatan Di dalam menembak Misalnya Nah Dan bahkan Ketika kita Membunuh hewan Yang kontennya Itu adalah Dalam rangka Untuk dikonsumsi Yang itu Merupakan perkara Yang dibolehkan Di dalam syariat Maka Kita diperintahkan Untuk Tidak menyakiti Tidak menyakiti Hewan Tadi Nah Kalau Terhadap Hewan saja Kalau Terhadap Jin saja Itu kita diperintahkan Untuk Tidak mengganggu Tidak menyakiti Apalagi Terhadap Manusia Nah Demikianlah Luar biasanya Islam mengatur itu Ya Nah Tetapi Bukan berarti Kemudian Islam Itu Berarti adalah Agama yang Memang Tidak memperbolehkan Aktivitas Apa Kekerasan Atau aktivitas Kemudian Apa Membunuh Dan sebagainya Tetapi Islam telah Mengatur Ya Secara tepat Bahwa Memang Aktivitas-aktivitas itu Tidak lain Itu bukan dalam Mengumbar Ambisi Mengumbar Apa Dan sebagainya Tetapi Itu konteknya adalah Dalam perkara-perkara Yang memang Disariahkan Ya Maka Jiwa manusia Itu menjadi Lebih Sangat Dihardai Ya Di dalam Islam Karena ini Bahkan Menyakiti Jangankan Jiwa Manusia Bahkan Menyakiti Makhluk Hidup Yang lain Itu menjadi perkara Yang dimakruhkan Kita Salah satunya Itu adalah Dalam Aktivitas kita Itu membuang Hajat Makanya Dalam Aktivitas kita Membuang Hajat Itu kita Dimakruhkan Tadi ya Membuang Hajat Di lubang Ya Jadi Hindarkan Kecuali Lubang Yang Tempat Buang Air Jadi Kalau Di Apa Kalau kita Buang Air Di Di Kamar Mandi Atau Di Tempat Di WC Kita Buang Hanya Di Lubang Karena Memang Itu Lubang Tempat Buang Air Nah Itu Perkara Yang Berbeda Jadi Lubang Di Sini Itu Yang Dimaksud Bukan Ya Selanjutnya Selanjutnya Ya Di Dalam Tidak Membuang Hajat Di Luar Ruangan Kalau Ini Sebenarnya Aturan Yang Disyariatkan Bukan Hanya Khusus Untuk Di Luar Ruangan Tetapi Juga Di Dalam Ruangan Disyariatkan Agar Menggunakan Tangan Bukan Tangan Kanan Di Dalam Beristirah Nah Hal Ini Berdasarkan Hadis Yang Dirawatkan Dari Imam Muslim Ya Dari Salman Radiyallahu Selanjutnya Beliau Beliau Atau Dia Atau Beliau Dalam konteks Ini Adalah Rasulullah S.A.W. Yang dimaksud Oleh Salman Nah Beliau Telah Melarang Kita Ayas Tanjiyah Ahadunah Untuk Kita Beristinja Salah Satu Dari Kita Atau Siapapun Di Antara Kita Biamini Dengan Menggunakan Tangan Kangan Atau Dengan Menghadap Kiblat Wanaha Anir Rawsi Wal Iboni Begitu Juga Kita Dilarang Untuk Bersuci Itu Dengan Menggunakan Rawos Kotoran Wal Ibon Begitu Juga Dengan Tulang Kalau Dihat Siang Tadi Dengan Rimah Tulang Nah Alis Ini Memang Menunjukkan Beberapa Larangan Yang Salah Satunya Adalah Larangan Kita Ketika Beristinja Itu Menggunakan Tangan Kanan Jadi Kita Dilarang Menggunakan Tangan Kanan Tetapi Kita Diberintahkan Untuk Menggunakan Tangan K Lanjut Yang Juga Kita Bisa Fahami Dari Hadis Yang Dilarikan Baya Sesungguhnya Nabi S.A.W. Beliau Itu Melarang Untuk Menyintuh Atau Memegang Ar-Rajulu Seseorang Datarahu Zakarnya Kemaluannya Biom Dengan Tangan Tanah Ini Melengkapi Karena Ketika Menggunakan Tangan Untuk Membersihkan Atau Berpuci Maka Menjadikan Peluang Tangan Kita Menyintuh Kemaluan Kita Kalau Konteknya Misalnya Buang air Kecil Misalnya Nah Sehingga Yang Menguatkan Bahwa Disariatkan Kita Menggunakan Tangan Kiri Itu Karena Selain Memang Di dalam Hadis Yang Pertama Itu Disariatkan Untuk Tidak Menggunakan Tangan Kanan Nah Kemudian Dilengkapi Dengan Hadis Yang Ketua Ini Bahwasannya Bukan Hanya Konteknya Membersihkan Bukan Hanya Konteknya Bersuci Atau Beristinja Atau Membersihkan Atau Membersihkan Dari kita Buang air Kecil Misalnya Tidak Dalam Kontek Itu Pun Rasulullah Atau Nabi S.A.W. Beliau Ternyata Melarang Kita Untuk Memegang Kemaluan Dengan Tangan Kanan Jadi Kita Dengan Tangan Kiri Selanjutnya Yang Juga Menjadi Hukum Dan Adab Membuang Hajar Di luar Wangan Itu adalah Kita Dilarang Menghadap Atau Membelarang Jublah Ketika Buang Hajar Kecuali Jika Menggunakan Sesuatu Sebagai Penutup Nah Hal Ini Bisa Kita Fahami Dari Habis Yang Dilewatkan Dari Abu Hurair Radiyallahu An Bahwasannya Beliau Menyatakan Ida Jalasa Hadukum Ala Hajar Dihi Jika Salah Seorang Dari Kalian Itu Duduk Untuk Membuang Hajar Maka Janganlah Menghadap Qiblat Dan Janganlah Membelakani Nah Jadi Cuma Kalau Kita Lihat Dari Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Membuang Hajar Baik Hajar Kecil Maupun Besar Buang Kecil Maupun Besar Itu Kontaknya Dengan Menghadap Atau Membelakang Hidrat Maka Kita Akan Dapatkan Bahwasannya Memang Ada Hadis Hadis Yang Menyebutkan Bahwasannya Rasul Itu Dia Pernah Buang Akhir Itu Menghadap Qiblat Nah Maka Yang Akhirnya Kemudian Ada yang Berpendapat Bahwa Hadis Hadis Yang Menyebutkan Bahwasannya Rasulullah Pernah Atau Melakukan Buang Air Atau Membuang Hajar Dengan Menghadap Qiblat Itu Menjadi Hadis Atau Menjadi Dalil Yang Menasah Atau Menghapus Dalil Dalil Yang Melarang Seseorang Ketika Buang Hajar Menghadap Atau Membelakangi Qiblat Nah Padahal Sebenarnya Antara Hadis Hadis Tersebut Itu Tidak Terjadi Kontradiksi Atau Tidak Terjadi Tarut Sesuatu Yang Berentangan Nah Nasah Bahwa Hadis Yang Satu Atau Dali Yang Satu Menas Dali Yang Lain Atau Hadis Yang Satu Menas Hadis Yang Lain Itu Terjadi Ketika Antara Satu Hadis Dengan Hadis Yang Lain Terjadi Tarut Atau Sesuatu Yang Berentangan Atau Berkontradiksi Yang Antara Satu Hadis Dengan Hadis Yang Lain Tadi Itu Datang Dalam Waktu Yang Berbeda Satu Lebih Awal Dibandingkan Yang Lain Maka Yang Lebih Awal Atau Yang Lebih Terakhir Datang Itu Kemudian Ketika Berentangan Atau Ta'arud Atau Kontradiksi Dengan Hadis Yang Lain Maka Ia Menghapus Atau Menasah Hadis Yang Sebelumnya Nah Tetapi Kalau Kita Lihat Maka Ternyata Antara Hadis Ini Misalnya Yang Dimana Rasulullah S.A.W. Itu Melarang Untuk Menghadap Atau Membelahkan Diblad Ketika Buang Hadat Kemudian Ada Hadis Dimana Beliau Melakukan Aktivitas Membuang Hajat Dan Beliau Menghadap Diblad Itu Ternyata Bisa Dikompromikan Bahwasannya Hadis Larangan Membuang Hajat Itu Menghadap Atau Membelahkan Diblad Ini Konteknya Adalah Buang Hajat Di Luar Ruangan Tadi Atau Konteknya Itu Adalah Tidak Ada Hal-Hal Atau Tidak Ada Sesuatu Yang Menghalangi Kita Ketika Buang Hajat Dengan Diblad Tidak Ada Yang Menutup Nah Sementara Kalau Ada Yang Menutup Salah Satu Konteknya Adalah Ketika Kita Membuang Hajat Di Dalam Ruangan Maka Dalam Kondisi Itu Aktivitas Membuang Hajat Baik Itu Membelakangi Maupun Menghadap Diblad Menjadi Perkara Yang Tidak Dimagruhkan Nah Dream Konteknya Adalah Ketika Memang Tidak Ada Yang Melindungi Atau Menutup Antara Orang Yang Sedang Membuang Hajat Dengan Kibla Nah Demikianlah Beberapa Hal Terkait Dengan Hukum Dan Adat Membuang Hajat Di Luar Ruangan Atau Di Tempat Terbuka Atau Di Luar Rumah Lanjut Yang Poin Yang Terakhir Itu Adalah Dalam Bahasa Kita Malam Hari Ini Yaitu Bahwa Ketika Kita Buang Hajat Di Luar Ruangan Sebenarnya Ini Juga Berlaku Umum Maksudnya Ini Berlaku Umum Itu Baik Di Dalam Ruangan Maupun Di Luar Ruangan Itu Kita Dimagruhkan Berbicara Dengan Orang Lain Atau Berbicara Dengan Diri Sendiri Dengan Suara Yang Bisa Tertengar Orang Lain Jadi Ketika Kita Buang Hajat Itu Kita Nggak Boleh Ngobrol Sambil Ngobrol Dengan Orang Lain Atau Dimagruhkan Sebenarnya Atau Berbicara Sendiri Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Sambil Nyanyi Misalnya Sambil Ngomong Sendiri Sambil Baca Puisi Itu Menjadi Perkara Yang Dimagruhkan Dalinya Itu Adalah Lanjut Dalam Hadis Yang Didehatkan Dari Al-Muhajir Bin Kunfur Beliau Menyatakan An-Nahu Atan Nabi Bahwasanya Ia Mendatangi Nabi Sallallahu Sallam Wah Huwa Yabulu Sementara Nabi Pada Waktu Itu Sedang Buang Air Kecil Assalamualaihi Maka Kemudian Mengucapkan Salam Kepada Beliau Balam Yerudda Alaihi Maka Beliau Nabi Sallam Dia Tidak Membalas Atasnya Hatta Tawad Doa Sampai Kemudian Beliau Wuduk Kecuali Dalam Kondisi Suci Jadi Menjadi Galil Bahwasanya Nabi Sallallahu Sallam Jadi Yang namanya Menjawab Salam Itu kan Hukumnya Wajib Jadi Menjawab Salam Itu Wajib Hukumnya Nah Tetapi Dalam Kontek Rasul Rasul Sallallahu Sallam Itu Beliau Ketika Sedang Membuang Hajat Ada Sahabat Yang Mengucapkan Salam Kepada Beliau Tapi Kemudian Beliau Tidak Membalas Atau Tidak Menjawab Salam Tersebut Padahal Kalau Dalam Kondisi Yang lain Menjawab Salam Itu Wajib Bahkan Ketika Kita Solat Pun Ketika Solat Kita Solat Sunnah Misalnya Maka Kita Punya Kewajiban Untuk Membalas Atau Menjawab Salam Yang Sampaikan Kepada Kita Nah Tetapi Yang terjadi Ternyata Beliau Sallallahu Walaussalam Beliau Tidak Menjawab Salam Yang Disampaikan Beliau Sahabat Kepada Beliau Ketika Beliau Membuat Hajat Nah Ini Menunjukkan Bahwa Berkata Atau Berbicara Ketika Sedang Buang Hajat Itu Menjadi Perkara Yang Dimakruhkan Atau Tidak Disukai Nah Demikianlah Pembahasan Kita Pada Kesempatan Malam Hari Ini Terkait Dengan Adab Hukum Dan Adab Membuang Hajat Di Luar Ruangan Atau Di Tempat Yang Terbuka Nah Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Mas Walis Kita Buka Diskusi Barangkali Ada Yang Disukusikan Barangkali Ada Yang Ditanyakan Saya Persilahkan Terima kasih